Terima kasih telah menonton Bismillah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi di channel Septyanto Kiwel SK Klaten 04 Selamat malam bos-bosku semuanya Weekend-weekend Pada Jumat malam ini Saya sudah berada di stasiun Pasar Senen Untuk melakukan perjalanan pulang kampung ke Klaten Dengan menggunakan KA Mataram Yang mempunyai jadwal keberangkatan Dari stasiun Pasar Senen Jam 21 lebih 5 menit Dan akan sampai di stasiun Klaten Jam 5 lebih 42 menit pagi KA Mataram ini merupakan KA favorit Bagi para perantauan yang ingin pulang kampung Karena pas jadwal keberangkatnya Habis pulang dari kerja Langsung menuju ke stasiun Pasar Senen Lalu KA Mataram ini mempunyai kereta kelas eksekutif Dan kelas ekonomi premium Tinggal pilih ekonomi atau eksekutif Tentunya sesuaikan dengan budget masing-masing bosku Oke Dan inilah suasana pada cepat malam Di lobby stasiun Pasar Senen Di pintu 2 atau gate 2 Ada KA Serayu Tujuan Purwokerto Yang akan diberangkatkan Dari stasiun Pasar Senen Jam 20 lebih 50 menit Dan KA Mataram Ada di pintu 1 atau gate 1 Yang mempunyai jadwal keberangkatan Jam 21 lebih 5 menit Saya akan cetak tiket manual dulu Dan teman-teman Kalau mau menggunakan etika juga bisa Jadi tidak perlu mencetak tiketnya Mari kita boarding pas Kita siapkan tiket manual Atau bisa menggunakan etiket Lalu KTP Dan peraturan ini masih sama yang sebelumnya Penumpang dewasa 18 tahun ke atas Wasbit poster Dan tentunya PCR dan anti-gain sudah dihapus Jadi kita tidak perlu dicolak-colak lagi hidungnya Alhamdulillah Kita harus antri ternyata Untuk pemeriksaan tiket pertama Lalu kita akan menuju Ke pemeriksaan kedua Yaitu scan barcode Oke sudah selesai scan barcode Dan bagi teman-teman yang ingin ke musola atau ke toilet Bisa ambil ke kanan Dan rangkaian ke Amataram ini Yang di depan adalah rangkaian kereta ekonomi premium Berarti kereta eksekutif berada di belakang Dan bisa kita lihat Ke Amataram sudah memasuki jalur 1 Di stasiun Pasar Senen Mari kita tunggu keretanya Benar-benar 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 Antri lagi bosku Kita harus sabar untuk naik ke dalam keretanya Wey ada bule bosku yang mau liburan ke Dugja ini pastinya Tentunya saya sudah pasrah Mau dapat kursi arah maju Ataupun kursi arah mundur Karena untung-untungan Untuk mendapatkan kursi arah maju Di kereta ekonomi biasa Ataupun kereta ekonomi premium Karena gerbong keretanya dibulat balik tidak tidak kosong bosku Dan kalau ingin pasti mendapatkan arah maju Beli aja tiket yang eksekutif Dan ternyata pada hari ini saya kurang beruntung Karena mendapatkan kursi arah mundur Yaitu di kereta ekonomi 4 Yaitu di kereta ekonomi 4 Nomor 17C Kursi arah maju adalah nomor kecil Sedangkan nomor besar mendapatkan arah mundur Dan inilah bukti bahwa kereta ekonomi itu Kursinya dibulat balik Biar tidak kosong Dan inilah kereta kelas eksekutif Di KA Mataram Bagi teman-teman Yang ingin mendapatkan kursi arah maju Ya pastinya Belilah tiket eksekutif ini Tentunya harganya lebih mahal Daripada kereta ekonomi Mari kita berdoa dulu bosku Sebelum kereta apinya diberangkatkan Semoga perjalanan ini lancar dan aman Sampai tempat tujuan Amin Keretanya sudah jalan bosku KA Mataram Diberangkatkan dari stasiun Pasar Senen Jakarta Jam 21 lebih 5 menit Dan akan sampai tempat tujuan Yaitu stasiun Klaten Jam 5 lebih 42 menit Perjalanan malam Menggunakan KA Mataram Dari stasiun Pasar Senen Jakarta Sampai stasiun Klaten Memerlukan waktu 8 jam Lebih 37 menit KA Mataram ini Akan berhenti di stasiun Jatibarang Stasiun Cirebon Stasiun Purwokerto Stasiun Kroya Stasiun Kebumen Stasiun Puto Winangun Stasiun Puto Arjo Stasiun Tugu Yogyakarta Stasiun Klaten Dan terakhir yaitu stasiun Solo Balapang Mari saatnya menikmati perjalanan malam ini Dan saatnya saya akan tidur Karena akan sampai di stasiun Jatibarang itu Masih 2 jam setengah KA Mataram sampai di stasiun Jatibarang Kabupaten Indramayu Jam 23 Lebih 29 menit Disini berhenti luar yang lama Karena menunggu disusul oleh KA Taksaka Dari stasiun Gambir Tujuan Yogyakarta Kebal kebusik bosku KA Mataram Kembali diberangkatkan dari stasiun Jatibarang Jam 23 Lebih 41 menit Stasiun pemberhentian berikutnya adalah Stasiun Cirebon Kejaksan Dan bagi teman-teman yang belum tahu Di kereta makan KA Mataram ini Tersedia fasilitas posolat Tentunya untuk umat muslim Yang akan melakukan sembahyang sholat 5 waktu Kita akan tiba di stasiun Cirebon Bagi Anda yang akan mengakhiri perjalanan di stasiun Cirebon Kami persilahkan untuk mempersiapkan diri Periksa dan teliti kembali barang bawaan Anda Jangan sampai ada yang tertinggal atau tertukar Sampai jumpa di stasiun Cirebon Sampai jumpa di stasiun Cirebon Sampai stasiun Cirebon Kejaksan Jam 00.00 lebih 11 menit Wayai kebal kebul Ini si dendenteni oleh para alih isap Dan di seberang itu adalah KA Gajayana Yang juga baru datang yang memiliki rute Malang-Yakarta KA Mataram kembali diberangkatkan Dari stasiun Cirebon Kejaksan Jam 00.00 lebih 18 menit Stasiun pemberitian berikutnya adalah Stasiun Purwokerto Yuk saatnya tidur lagi Karena dari stasiun Cirebon Sampai stasiun Purwokerto itu Membutuhkan waktu lebih dari 2 jam Sampai stasiun Purwokerto Kabupaten Banyumat Jam 02.00 lebih 24 menit Mendoan-mendoan mas Ketuk gorengnya juga Ada mas Itu adalah makanan khas Dari Purwokerto Smoking-smoking Para alih isap senyam-senyum KA Mataram kembali diberangkatkan Dari stasiun Purwokerto Kabupaten Banyumat Jam 02.00 lebih 41 menit Stasiun pemberitian berikutnya Adalah stasiun Kroya Sampai stasiun Purwokerto Kabupaten Cilacap Jam 03.00 lebih 3 menit Dan itu juga ada KA Targo yang baru datang Di stasiun Purwokerto KA Mataram KA Mataram kembali diberangkatkan Dari stasiun Kroya Kabupaten Cilacap Jam 03.00 lebih 9 menit Stasiun pemberitian berikutnya Adalah stasiun Kebumen Sampai stasiun Kebumen Jam 03.00 lebih 43 menit Kabupaten Kebumen ini Terkenal dengan penghasil genteng Yaitu dengan merek Soka Kebumen Hayo siapa yang rumahnya memakai Atap benteng Soka Kebumen KA Mataram Kembali diberangkatkan Dari stasiun Kebumen Kabupaten Kebumen Jam 03.00 lebih 48 menit Stasiun pemberitian berikutnya Masih di Kabupaten Kebumen Yaitu stasiun Kutowinangun Dan dari stasiun Kebumen ini Sampai stasiun Kutowinangun Hanya membutuhkan waktu Kurang lebih 10 menitan KA Mataram Sampai di stasiun Kutowinangun Kabupaten Kebumen Jam 03.00 lebih 57 menit Bosku KA Mataram Kembali diberangkatkan Dari stasiun Kutowinangun Kabupaten Kebumen Jam 04.00 lebih 1 menit Stasiun Pemberitian Stasiun Pemberitian berikutnya Stasiun Kutowarjo Kabupaten Purworejo KA Mataram Sampai di stasiun Kutowarjo Kabupaten Purworejo Jam 04.00 lebih 17 menit BOSKU KA Mataram Kembali diberangkatkan Dari stasiun Kutowarjo Kabupaten Purworejo Jam 04.00 lebih 20 menit Stasiun Pemberitian berikutnya adalah stasiun Tugu Yogyakarta KA Mataram Sampai di stasiun Tugu Yogyakarta Jam 05.00 lebih 9 menit BOSKU Dan bisa kita lihat Banyak penumpang Yang turun di stasiun Tugu Yogyakarta ini Karena di hari-hari weekend Kota Yogyakarta Pastinya akan diserbu oleh Para wisatawan domestik Ataupun para wisatawan Manca Negara Bagi para teman-teman Yang belum tahu Jalan Malioboro ini Dekat sekali Dengan stasiun Tugu Yogyakarta Yang jaraknya hanya kurang lebih Tiga ratusan meter Yaitu berada di pintu selatan Dari stasiun Tugu Yogyakarta Dan inilah KRL Jogja Solo Tujuan Solo Yang mempunyai jadwal keberangkatan Dari stasiun Tugu Yogyakarta Jam 05.20 menit KA Mataram Kembali diberangkatkan Dari stasiun Tugu Yogyakarta Jam 05.14 menit Stasiun pemberhentian berikutnya Adalah stasiun Klaten Klaten Jogja Solo Dati uang ojo kaya ngono Klaten Gunung Kidul Atiku ojo mbok gawe modal matul Ikilah kuni Yogy RPH Wong Klaten Persinar Bosku Inilah pemandangan area persawan Dengan background gunung merapi Dan merbabu di pagi hari Dan ternyata pada siang hari Jam 12 lebih 20 menit Gunung Merapi Mengalami erupsi Sehingga mengeluarkan Wudus gembel Yang mengarah ke Kabupaten Magelang Ah ya Allah Saya tangi Assalamualaikum selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati komen, share, subscribe bunyikan loncengnya di channel SEPTIANTO KIWEL SKHK1004 matur suun